Pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim Satgas Pengedalian COVID-19 resmi memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai pada 11 Januari hingga 2 pekan ke depan. Wali kota yang juga Ketua Satuan Tugas, Ibnu Sina, saat dikonfirmasi Senin siang, mengatakan pembatasan dilakukan pada semua aktivitas yang memicu kerumunan, seperti tempat hiburan malam, kafe, restoran, atau rumah makan, serta mal. Tempat usaha tersebut hanya beroperasi sampai pukul 22 Wita atau jam 10 malam. Khusus resepsi perkawinan wajib mengantongi izin Satgas dan pengawasan ketat. Ibnu Sina memastikan bagi pelanggar protokol kesehatan mendapat sanksi tegas dari aparat tenaga hukum. Kita membatasi itu dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari mengikut pada instruksi mendagri dan juga arahan pemerintah pusat melalui Pak Menko, perekonomian Pak Erlangka. Oleh karena itu, tidak seketat PSBB gitu ya. Dan saya juga sudah tegaskan, banyak masih tidak PSBB, karena angka kita masih di bawah nasional, kemudian tingkat kesembuhan kita juga 90 persen lebih, kemudian juga tingkat penunian okupasi rumah sakit juga masih sangat longgar. Jadi saya kira tidak seseram itu yang untuk Kota Panjermasin dan Kalimantasa. Jadi aparat akan tegas menghimbau dan juga mempatroli terkait dengan operasional tempat-tempat yang sudah disebutkan di dalam. Termasuk juga yang ada tambahan itu adalah seorang wedding organizer dan juga acara perkawinan di masyarakat. Itu harus lapor ke satgas tingkat kelurahan dan kecamatan. Banjermasin tidak melakukan PSBB karena tingkat kesembuhan di daerah ini cukup tinggi, serta hunian rumah sakit oleh pasien COVID-19 juga masih rendah. Dari Banjermasin, Setia Naka, Kausal Satunet.